Tadi belum dibahas bahwa PMS juga mempengaruhi selera makan dan gairah seksual. Tadi kan disampaikan gak mau, memang gak mau, orang lagi males, memang berpengaruh, jadi gak mau, gitu. Jangan dipaksa-paksa, jangan memancing pembicaraan-pembicaraan yang sensitif. Apapun, entah persoalan badan, persoalan keuangan, apapun. Kan yang lebih tahu kan berdua apa yang sensitif itu, jadi jangan bicara soal sensitif. Yang ketiga, ya teman-teman dekatnya ya, semuanya, pasangannya, ketika tahu itu terjadi, segera mintalah bantuan, pertolongan dari tenaga kesehatan. Oke, jangan dibiarkan ya kalau duduk. Obatnya nanti tergantung. Ini dokter yang satu ini, sering, saya lihat kalau di status saja nih, di status, sering bikin status. Makanya luar biasa sekali, hari ini bisa hadir di Dialog Podcast di Dialog Indonesia. Selamat datang, dokter Juni, apa kabar dok? Terima kasih, Alhamdulillah. Benar kan, sering bikin status kan? Iya, itu menulis. Menulis ya, termasuk diary ya. Iya, dan kadang itu bisa untuk mengurangi stres. Mengurangi stres ya, daripada, oh gitu. Apalagi sekarang sudah mulai new normal, tapi masih tetap harus waspada. Oke, ini luar biasa dokter dapat hadir di Dialog Podcast, terima kasih. Dan belakangan ini sedang ada kesibukan apa nih? Masih kesibukan lebaran, monitoring yang jaga posko, kemudian kalau pelayanan wajib di Puskesmas sudah buka. Di samping itu juga ada penanganan kasus untuk kekerasan perempuan dan anak masih. Oh masih? Dan ada. Oh, masih tinggi nggak untuk kekerasan perempuan dan anak? Selalu ada. Oke. Antisipasinya apa tuh? Edukasi membuat lingkungan yang sadar untuk melindungi anak dan perempuan, dan menyiapkan tata laksana intervensi yang berkualitas. Oke. Artinya memang masih tingginya angka itu, apa kesadaran masyarakatnya masih kurang? Iya, anak-anak itu kebanyakan tidak tahu kalau dia mendapatkan kekerasan. Kenapa tidak tahu? Ya orang tuanya sedikit sekali yang tahu dan mengajarkan. Oke. Tapi kita tidak akan ngobrolin itu hari ini. Kita akan ngomongin terkait premenstrual syndrome. Atau yang bisa dibilang sindrom PMS, ya kan? Meskipun kalau diobrolin lebih lanjut, mungkin banyak yang terbilang tabu atau apa. Tapi ini adalah sebuah informasi yang memang akan mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Nih, terkait berbicara perempuan ini kompleks ya dok ya. Ini termasuk salah satu siklus yang sering dialami perempuan yaitu menstruasi. Tapi belum memasuki masa menstruasi, perempuan juga kerap kali mengalami yang namanya premenstrual syndrome yang disebut PMS. Nah, mungkin bisa dijelaskan terkait PMS itu sendiri dok. Sebenarnya PMS itu lazim dialami oleh wanita karena wanita mengalami menstruasi. Judulnya itu premenstrual syndrome. Sindroma itu sekumpulan gejala. Jadi bukan cuma satu, sekumpulan gejala yang dialami seorang wanita premenstrual sebelum menstruasi. Kisarannya itu antara 3 sampai 7 hari sebelum menstruasi, ada juga yang sampai lebih panjang. Dua minggu sebelumnya itu sudah merasakan PMS itu. Hilangnya kapan? Ya saat menstruasinya itu terjadi. Hari kedua biasanya sudah mulai berangsur, menghilang. Gejalannya karena sekumpulan, jadi banyak. Tapi tidak semua perempuan mengalami ini. Ada literatur yang mengatakan 48% perempuan mengalami, ada yang menyebutkan sampai 90%. Artinya kalau lihat dari literatur itu, kebanyakan, sekalipun tidak semua, kebanyakan perempuan mengalami PMS. Oke, mengalami PMS itu. Nah, kembali lagi ke awalnya. Biasanya kaum perempuan ini mendapatkan PMS usia berapa ya? Ya ketika dia mengalami menstruasi. Oh gitu? Ya. Jadi ketika... Jadi SMP, SD? Menstruasi untuk saat ini sudah semakin usianya itu semakin muda. SD sudah, 9 tahun sudah. Kalau dulu zaman saya SMA, sekarang tuh SD sudah mulai. Artinya, sejak dia mulai mengalami menstruasi, dia sudah mulai berisiko untuk mengalami PMS. Sekalipun, masih menurut penelitian, kebanyakan yang mengalami PMS itu usia 20 sampai 40. Tapi kan karena premenstrual tidak menutup kemungkinan bahwa yang mengalami menstruasi itu mengalami PMS. Oh gitu ya. Artinya memang yang usia-usia muda juga sudah PMS. Bisa mengalami. Oke. Terus, kalau kayak model masih usia muda, yang repot biasanya orang tua ya? Ya, orang tuanya. Ya, orang tuanya. Oke. Atau siapapun lah yang serumah dengan... Tidak mungkin bagaimana cara orang tua ini bisa memberikan pemahaman atau membimbing anaknya. Ya. Seperti apa dok? Kalau kita, kita belum bahas gejalanya ya apa aja. Jadi kebanyakan orang tua itu, tidak semua orang tua itu paham tentang gejala PMS dan bagaimana menanganinya. Karena PMS itu gejalanya mengenai dua ya, baik fisik maupun mental atau psikologis. Jadi support dari orang tua itu harus keduanya. Baik fisik maupun mental. Fisik itu ada banyak. Sakit-sakit badan, sakit pinggang, sakit perut, keram perut, bisa diare, bisa mual, bisa kembung, sakit kepala, mudah lupa, susah tidur, bahkan sampai ada yang jantungnya berdebar. Kemudian kalau secara... bisa bengkak juga bisa. Karena... Bengkak di bagiannya? Badan. Di kaki? Iya. Karena pada saat menstruasi itu terjadi perubahan hormonal yang menyebabkan terjadinya retensi. Retensi itu artinya badan kita itu menahan garam dan air. Sehingga kalau orang yang punya hipertensi itu bisa kambuh pada saat itu gitu. Nah itu fisik. Selain itu di fisik ya jerawatan mukanya, terus di kulit bisa ada gangguan, jadi banyak dari segi fisiknya. Dari segi mental perubahan hormon itu khususnya ketika hormon estrogen itu turun, drop perasaan itu drop. Perasaan drop, enggak kenapa-napa sih. Saya juga merasakan. Enggak kenapa-napa tapi perasaannya itu kayak yang sedih gitu atau pengen marah. Tinggal nunggu alesannya aja nanti buat marahnya apa. Nunggu alesan karena udah pengen sebenarnya marah tapi belum ada alasan. Tinggal nemu masalahnya gitu. Jadi ada nanti sekonyong-konyong jangan mengganggu orang yang sedang PMS. Butuh alasan soalnya lagi buat marah. Bagaimana tertekan perasaannya itu sampai-sampai dia sendiri ketika ditanya, saya sendiri pun demikian. Saya tuh sebetulnya sedihnya tuh kenapa? Apa sih yang bikin sedih tuh? Enggak ada tapi perasaannya tuh kayak nelangsak gitu tuh. Sedih, tertekan, perasaannya demikian. Ditambah ketika misalnya kebetulan nih ada persoalan yang sebetulnya enggak banding sih. Soalnya remeh-remeh aja. Tapi bisa bikin seorang perempuan yang sedang mengalami PMS apalagi yang berat. Sampai mau bunuh diri. Depresi sampai dengan bunuh diri. Segitunya ya? Segitunya. Nah kemudian bagaimana kita... Sebagai seorang laki-laki loh ya. Bisa mengetahui, wah itu cewek ini lagi PMS nih. Gue enggak boleh deket-deket. Tahu-tahu, nanti meledak aja gitu kan. Kalau belum terlalu dekat, biasanya enggak apal. Oh enggak apal. Kecuali kalau sudah dekat dan tahu kebiasaannya dia kalau menstruasi baru apal. Tapi kalau enggak deket, interaksinya enggak intens, enggak tahu. Kecuali dia hafal. Tanggal datang bulannya tuh kapan. Misalnya pertengahan bulan. Nah awal bulan tuh sudah mulai, ini udah siap-siap nih. Sebentar lagi mau PMS gitu. Tapi kalau enggak tahu enggak hafal. Dan ini yang kadang-kadang mengganggu hubungan sosial. Jadi bisa menyebabkan hubungan jadi terganggu tuh dengan sesama manusia. Perpecahan. Iya, gara-gara PMS. Walaupun nanti setelah PMS yang rendah tuh dia jadi mikir. Ntar dulu perasaan saya, apa sih? Apa sih yang kemarin mikir ibu cuma gitu doang? Ya padahal tuh kenapa sih? Kok bisa ya? Aku tuh semarah itu gitu tuh. Pada saat sudah selesai, dia bisa berpikir yang lebih rasional. Oke. Nah kemudian dari apa yang terjadi? Biasanya berapa lama PMS itu selesai? Nah itu lumayan. Tadi saya bilang tiga sampai tujuh. Kalau tiga hari sebelumnya berarti tiga hari sebelum mens. Pas mens udah enggak ada, berarti tiga hari. Nah kalau ada yang sampai dua minggu sebelumnya ya berarti selama itu sampai dengan mens toalnya hilangnya. Lumayan kan lama. Lama ya? Iya. Jadi kita enggak boleh deket-deket orang itu lama dong? Berbeda tapi tiap orang. Tadi ada yang cuma tiga hari, ada yang paling lama sampai dua minggu sebelumnya. Bukan berarti enggak boleh deket-deket. Oh, jangan nyentil lah gitu lah ya. Enggak boleh, boleh ganggu. Jangan ganggu ya. Iya. Lagi butuh alasan buat marah soalnya. Tapi ingat tadi, tidak semua perempuan mengalami PMS. Oh tidak semua ya? Tidak semua. Menurut penelitian tidak semua. Yang langsung menstruasi juga ada ya dok? Ada. Maksudnya enggak melalui PMS lagi? Tidak, ada. Ya jadi ada yang tidak mengalami PMS, ada. Ada yang mengalami PMS, tetapi sudah bisa memanage dirinya, ada. Jadi tidak tampak. Ada. Jadi tidak selalu. Nah, tadi dokter bilang, katanya PMS itu sakitnya luar biasa. Bahkan ada yang sampai mau bunuh diri. Sebenarnya bagaimana sakitnya? Kemudian, karena banyak video laki-laki ini mencoba alat untuk mengetahui sakit kram saat PMS, tapi itu yang enggak ada yang kuat. Emang seperti apa sih? Bisa digambarkan atau bagaimana gitu? Nah, ini nih. Alhamdulillahnya itu saya tidak pernah mengalami sampai yang sesakit itu. Jadi sakitnya itu bergradasi, sifatnya subyektif, dari perempuan yang satu ke perempuan yang lain itu berbeda. Jadi saya sakitnya cuma dua misalnya. Tapi perempuan yang lain bisa sepuluh, bisa seratus, bisa sampai pingsan masuk UGD. Mungkin yang tadi laki-laki enggak kuat itu kalau yang sakitnya gradasi atau tingkatannya seperti yang sampai masuk UGD itu. Jadi betul, sangat sakit sampai pingsan. Betul itu. Tapi ada juga yang enggak sakit, tapi enggak. Satu itu dan karena sifatnya subyektif, artinya derajat sakit yang sama pada dua orang perempuan yang berbeda, Bisa beda. Mungkin sama-sama sepuluh saya dengan teman saya sama-sama sakitnya sepuluh. Saya sih udah, gimana sih? Semua aja keluar, teman saya diem aja. Enggak kok enggak apa-apa. Jadi tingkatan seseorang menghadapi stres karena sakit juga beda-beda. Jadi ada orang yang tahan, ada yang enggak. Nah, perbedaan dari perempuan yang satu dan yang lain. Apa karena memang berbeda daya tahan tubuhnya atau mungkin mengkonsumsi makanan yang berbeda juga? Seperti apa dok? Di dalam penelitiannya tidak disebutkan apa sih yang sangat membedakan. Hanya faktor predisposisinya saja yang disebutkan. Jadi gini, menurut teorinya kalau seandainya, kenapa sih kok yang ini bisa kena PMS, yang ini enggak. Katanya ada bakat. Jadi misalnya di anggota keluarganya ada nih yang mengalami PMS. Dia kecenderungannya bisa mungkin untuk mendapatkan PMS lebih besar. Kebiasaan-kebiasaan hidup dia, pola hidupnya bagaimana? Yang kurang istirahat, yang orangnya gampang stresan. Kan ada orang yang memang bakatnya gampang stresan. Kemudian konsumsi makanan tidak sehat, merokok, minum alkohol. Itu mudah mengalami PMS. Jarang olahraga. Aktivitas fisik. Betul. Jadi perbedaan itulah yang menyebabkan, makanya PMS juga beda-beda. Oke. PMS tidak semuanya sama. Sama, gradasinya. Tidak semuanya kebagian PMS. Oke. Tentunya tergantung dari ketahanan tubuh masing-masing. Iya, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, ini kalau ada yang beranggapan sakit PMS itu dilebih-lebihkan. Nah, itu bagaimana dok? Bagaimana cara menyikapinya? Gimana tuh dilebih-lebihkannya? Ya, misalnya yang harusnya aktivitas, jadi tidak mau aktivitas. Kemudian yang harusnya istri melayani suami, jadi tidak melayani suami. Ya, ya, ya. Betul. Jadi memang bagi beberapa, nah enggak semua kan ya. Bagi beberapa perempuan memang itu kadang digunakan untuk menjadi alasan. Bahkan sejak masih sekolah. Enggak mau olahraga ah nantinya soalnya lagi, bilang aja lagi men. Gitu. Enggak mau upacara misalnya. Atau apapun lah. Bahkan yang orang bekerja pun demikian. Enggak masuk ah ini lagi sakit men. Mau izin aja gitu. Jadi ada betul. Dan ini sulit dibuktikan. Kecuali oleh sesama perempuannya. Oh gitu. Enggak bisa kan dibuktikannya mau bagaimana. Jadi itu sih kembali terpulang kepada nuraninya masing-masing aja. Ya, kalau masalah dilebih-lebihkan. Jadi memang ada. Ada yang dilebih-lebihkan tuh ada. Jadi menyikapinya, tapi enggak mungkin. Kalau di tempat kerja enggak mungkin juga sih yang kemudian mau izinnya karena mensruasi terus. Tapi memang di luar negeri ada cuti mensruasi. Oh di luar negeri ada? Ada. Kenapa di Indonesia enggak ada? Ya itu sih pada melebih-lebihkan mungkin. Jadi kalau di luar negeri ada itu. Karena sudah lebih jadi biarin gitu ya. Enggak usah pakai libur-libur lagi ya. Dan kadang juga untuk mencari perhatian dari pasangannya atau dari lingkungannya supaya dia lebih diistimewakan. Biasanya yang seperti ini memang secara kepribadiannya dia tuh ada sesuatu yang harus diperbaiki. Kan artinya bukan masalah itu. Artinya dalam aspek yang lain ada kemungkinan juga dia manipulatif. Iya kan? Dalam aspek yang lain bukan cuma mensruasi saja. Jadi ini sih persoalan beda lagi. Kalau yang melebih-lebihkan ini persoalan kepribadian yang bersangkutan. Jadi masuknya ke psikologis ya dok? Iya itu ranahnya berbeda untuk penanganannya. Apa yang harus dilakukan dok untuk yang begini nih wanita yang seperti ini? Kalau suaminya, kalau memang itu pasangannya pasti hafal. Udah biasa. Ya sudah biasanya sih ya biarin aja dilakukan saja. Apa yang dia minta kan begitu supaya enggak ribut. Iya. Kalau misalnya di dalam suatu instansi atau sekolah, biasanya kalau itu berulang maka entah itu pimpinannya atau itu guru sekolahnya biasanya akan memberikan catatan untuk mengamati. Lebih teliti untuk anak-anaknya itu. Tapi yang saya tahu sejak saya sekolah dulu enggak ada sih. Sampai diinvestigasi sih enggak ada. Karena yang melakukan itu tuh enggak banyak. Iya kan? Orang yang mengalami ya tadi punya masalah dengan kepribadiannya kan enggak banyak untuk yang hal seperti ini. Jadi biasanya diabaikan saja. Kan tidak mengganggu. Oke. Tapi biasanya yang ya tadi yang punya kepribadian seperti itu, pasti dia punya agenda bulanan tuh. Maksudnya persiapan sebelumnya. Iya. Bulan ini dia begini, bulan depan pasti punya hal-hal yang baru-baru lagi ya? Tapi nanti kalau misalnya manipulatif tuh biasanya ada saatnya tuh enggak, dia lupa. Oh gitu? Biasanya enggak. Biasanya ada sesuatu dulu baru melakukan itu. Ada saatnya enggak. Jadi memang... Sekiranya tidak merugikan terlalu banyak, masalahnya bukan pada diri kita, pada dirinya. Oke. Yang rugi dia sendiri sebetulnya ya? Iya, sebetulnya. Ya udah dicuekin aja ya? Ya, dicuekin aja. Oke. Nah, kemudian nih dok, apa nih dampak yang disebabkan dari PMS itu bahaya atau tidak sebetulnya? Secara umum, PMS itu tidak berbahaya. Secara umum. Tetapi ada sebagian kecil PMS yang kemudian menjadi berat. 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 Bagaimana kategori berat? Sampai harus masuk rumah sakit saking sakitnya. Sampai enggak sadarkan diri. Sampai mau bunuh diri. Sampai ngamuk-ngamuk saking depresinya. Insomnia berhari-hari gitu. Bengkak-bengkak. Nah, hipertensinya kambuh misalnya. Sampai tinggi sekali. Nah, itu jadi ada yang kemudian memerlukan bantuan profesional atau ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan pengobatan karena menjadi berat. Selain keluhan fisik, kan tadi dua ya, fisik dan mental. Jadi, PMS itu fisik dan mental ketika menjadi berat, tadi sampai harus masuk rumah sakit. Dan misalnya, udah jelas ini mengganggu, enggak masuk rumah sakit nih, tapi mengganggu aktivitas sehari-hari. Saking sakitnya, kalau makan obat hilang misalnya. Tapi nanti sakit lagi sehingga dia tidak bisa sekolah, enggak bisa bekerja. Ini yang jujur loh ya, bukan yang tadi. Inilah yang disebut dengan mengganggu dan menjadi berat dan harus diobatin. Jadi, sebetulnya sih enggak apa-apa ya, tapi ada beberapa kasus tertentu yang seperti itu. Kenapa bisa begitu? Apa ya, apa karena tadinya, itu sebenarnya bukan penyakit kan? PMS-nya sih tidak. Tidak. Tetapi, kemudian menjadi penyakit pada sebagian kecil itu. Oke, oke. Nah, mungkin tadi PMS berlebihan atau kemudian marah-marah terus, ya kan? Moments ya. Nah, kemudian orang di sekitar bilang gitu tuh, dok, sama si yang lagi PMS nih. Nah, sebenarnya mempengaruhi psikologi seseorang perempuan itu atau bagaimana? Tadi dokter juga mungkin sudah menjelaskan. Ya. Jadi, secara psikologisnya karena penurunan hormon estrogen itu membuat perasaan seorang perempuan yang sedang mau menstruasi itu, ya tadi down, perasaannya tuh down. Tadi, sedih, tapi apa sih sebenarnya yang mau disedihin itu apa? Pengen marah tapi apa? Belum ada alasannya, seperti itu. Makanya kemudian jadi premenstrual dysmorphic disorder, itu yang penyakitnya itu, jadi berat. Jadi ke arah psikologisnya itu yang tidak bisa di... Harus makan obat apa gitu tuh. Kalau di luar negeri, ada pengobatan yang kemudian menggunakan terapi hormonal untuk mengurangi keluhan itu. Oke. Di sini juga sudah mulai sih, kalau ke dokter kadang di... stabilkan dengan pemberian pil KB. Oh, dengan itu? Untuk menstabilkan hormonnya. Apabila keluhannya sangat mengganggu, sampai berat itu tadi. Oke. Ya. Jadi pengobatannya tuh bukan hormon distabilkan saja, tetapi tergantung tadi yang beratnya apa, keluhannya kalau sakit banget ya obat sakit gitu kan. Kemudian kalau misalnya, ada sih sampai dadanya juga ikut berdebar-debar, sampai diare, kekurangan cairan. Ya, diobatin juga, ditambahin cairan. Nah, ada juga mungkin dok yang masyarakat mungkin yang percaya ini obat herbal atau apa gitu, boleh enggak? Saya sendiri tidak punya keterampilan untuk atau pengetahuan tentang obat herbal yang lebih detail. Jadi, kalau saya tidak bisa memberikan rekomendasi, tetapi sepanjang itu dijual dan terdaftar, apabila masyarakat mau mengkonsumsinya, itu hak mereka ya. Oke. Iya, tapi saya sebagai petugas kesehatan, praktisi kesehatan, tidak bisa memberikan rekomendasi, kecuali misalnya buat jamu sendiri, kan ada kan kuning asem kalau lagi mens atau katanya sih itu membersihkan darah kata orang tua tuh jaman dulu. Empon-empon, nah itu sih boleh kalau dibuat sendiri, tetapi kalau yang kemasan atau apapun. Ada merek gitu ya? Iya, saya tidak bisa memberi komentar. Oke. Iya. Apakah memang lebih baik berhati-hati saja atau seperti apa? Iya, lebih baik berhati-hati saja, karena memang kan itu keluhan kita tidak tahu seberapa gradasinya. Terus, yang pastinya itu apa? Penyebabnya, orang penyebabnya itu kan hormonal. Kan yang lebih pas tuh terapinya hormonal lagi sebenarnya, kalau secara medis. Begitu. Tadi belum dibahas bahwa PMS juga mempengaruhi selera makan dan gairah seksual. Tadi kan disampaikan memang tidak mau, orang lagi males. Memang berpengaruh, jadi tidak mau, gitu. Jangan dipaksa-paksa. Tidak boleh ya? Iya. Jadi tidak boleh memaksa yang sedang... Siapa yang memaksa? Iya, nanti justru... Tapi ada dua emang efeknya. Apa efeknya? Ada yang jadi tidak mau, ada yang jadi mau banget. Bisa gitu ya? Bisa. Ada yang iya-iya. Terus, untuk nafsu makan juga, ada yang jadi gak pengen makan, maka jadi bulimia. Ada yang mau makan terus ketika PMS itu sehingga berat badan semakin naik, semakin naik. Makanya pada cewek-cewek itu kadang, kok saya tuh gemuk susah sih nuruninya, ada faktor hormonalnya juga. Ya kalau pengen kuru sih sedikit menelan. Nelan apa? Ya makanan. Jangan banyak-banyak ya? Ya boleh, diimut aja. Karena ada sih pengaruh hormonal, jadi ada perempuan tertentu yang mau olahraga apapun, misalnya agak sulit karena dia secara hormonalnya memang ketika PMS atau mau menstruasi, makannya tuh jadi berselera banget. Yang biasanya gak enak jadi enak, yang biasanya enak jadi enak sekali. Oke. Jadi tadi mualnya hilang ya? Iya. Itu yang gak ada mualnya berarti ya? Gak ada mualnya, beda kan tadi beda. Di pencernaan pun begitu, ada yang efeknya jadi konstipasi atau susah BAB, ada yang jadi diare. Makanya tadi subyektif. Subyektif tuh maksudnya dari satu perempuan ke perempuan lain tuh berbeda, jenis-jenis keluhannya tuh berbeda. Gak kayak misalnya covid tuh sama, abc, panas, batuk, ini emang gak bisa lain-lain. Oh dia mah, kok jadi enak sih makannya, saya sih gak bisa makan kok lagi mual, kembung. Gak bisa makan, tapi ada yang makan terus justru momen itu. Oke. Sampai yang gak makan seharian pun ada ya? Gak enak pokoknya perutnya tuh gitu. Kayak orang mah, kan gak enak makan. Begitu si perasaan si perempuan itu. Nah ini kalau saya nih di rumah nih dok, ini serba salah nih. Kalau menemukan yang kayak gitu nih, biasanya istri bawaannya sensi aja. Mau ini salah, itu juga salah. Tapi bingung nih harus gimana. Nah mungkin di luar sana juga banyak yang merasakan seperti saya. Sebenarnya apa sih dok yang harus dilakukan seorang pria saat menghadapi pasangannya yang sedang PMS. Yang pertama jangan pakai hati. Hah? Jangan pakai hati. Pakai apa? Pakai headset. Pakai headset. Maksudnya, ketika ngomong roh atau apapun keluhannya, kadang kan mau ini tapi udah dikasih belum tentu mau nanti. Ya biasa aja, ya maklum aja, biasa. Masuk kuping kanan, keluar. Kuping kanan, jangan sampai masuk. Kalau kuping giri kan sempat masuk terus ke sana. Lewat ya? Dipentalin lagi aja gitu. Makanya tadi tuh pakai headset. Jangan pakai hati, biasa aja. Ya, nanti pada saat setelah selesai, menstruasinya tenang, semua akan terkendali dengan baik. Yang kedua, jangan memancing pembicaraan-pembicaraan yang sensitif. Apapun, entah persoalan badan, persoalan keuangan, apapun. Kan yang lebih tahu kan berdua apa yang sensitif itu. Ya, jadi jangan bicara soal sensitif. Yang ketiga, bantu, tanya aja, mau diapain? Mau dibantu apa? Mau kasih makanan apa? Ini mah wakili saya sebenarnya. Gak taunya? Dibantu, dibantu. Ya, beliin make up yang banyak. Itu tadi, itu jenis yang manipulatif. Manipulatif? Gak ada ceritanya. Biasanya tuh ke arah yang menuju kenyamanan secara makanan atau secara fisik nyaman. Oh, udah itu udah punya rencana. Nanti PMS berikutnya mintanya HP. Gitu? Wah, ini patut diwaspadai. Dan tidak harus setiap permintaannya dipenuhi. Nanti kan ada sewot biarin. Emang gak bisa beli itu misalnya? Atau gak prioritas beli itu sekarang? Atau udah malam gak bisa beli makanan itu, gak harus dipenuhi juga selalu. Bukan kayak orang ngidam gitu, bukan. Oh, bukan ya? Oke. Artinya memang jadi sebagai seorang laki-laki tetap sabar sih intinya. Jangan membuat keputusan pada saat itu. Apapun. Gak usah diskusi. Ini mau ngasih saudara berapa ya? Misalnya THR kemarin tuh pas lagi PMS. Yaudah bisa. Gak jadi nanti. Panjang. Panjang urusannya. Lebarannya tahun depan lagi. Pulangnya ke rumah kamu dulu apa? Ke saya dulu. Waduh nanti aja. Jauh-jauh hari sebelum PMS-nya diomongin. Udah? Udah. Oh, udah. Udah kan? Oke. Dan selain PMS, ini ada yang lebih serius lagi nih dok. Dan dari sosmed, ini banyak juga yang mengalami yang disebut gangguan dysporic pramenstruasi atau PMDD. Kalau PMDD dan PMS itu sendiri yang membedakan itu apa? Kemudian, apakah emosionalnya lebih tidak stabil lagi atau seperti apa? Atau bagaimana seorang mengetahui kalau dia mengalami PMDD dan bukan PMS? Yep. Intinya kedua itu sebetulnya sama. Jadi sama-sama gangguannya fisik dan psikologis sama. Bedanya adalah, yang satunya lebih berat. Oke, yang PMDD. Mengganggu aktivitas sehari-hari yang PMDD. Mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sampai membutuhkan perawatan medis. Baik itu fisik ataupun mentalnya. Oke. Yang fisik sampai pingsan. Sakit perutnya itu sampai tidak tertahankan. Gangguan mentalnya itu sampai depresi berat. Tadi, mau bunuh diri. Kemudian mengganggu, merusak hubungan antar manusia. Bikin ribut. Salah paham. Atau bisa akhirnya ada perpisahan-perpisahan gara-gara itu. Segitunya ya? Iya. Gimana tahunya? Kalau kita mengalami sakit berat yang sampai pakai obat apapun tidak sembuh. Pingsan malah sampai. Sudah artinya kita sudah membutuhkan bantuan profesional. Ya sudah, kita mengalami PMDD. Jadi, ke rumah sakit. Segera. Ya, teman-teman dekatnya ya, semuanya, pasangannya. Ketika tahu itu terjadi, segera mintalah bantuan. Pertolongan dari tenaga kesehatan. Oke. Jangan dibiarkan ya? Obatnya nanti tergantung. Tergantung. Maksudnya apa? Yang menjadi keluhan utamanya apa? Sakitnya apa? Oke. Kalau sakit banget, obat sakit. Depresi berat, antidepresan. Gitu. Jadi tergantung. Oke. Kalau hanya obat peredah nyeri gitu, cukup? Tidak cukup. Jadi kalau PMDD itu, ibaratnya nih, obat-obat sakit-sakit tetap aja. Oke. Jadi tidak respon terhadap anti nyeri. Jadi percuma dong diminumin obat? Ya itu. Makanya kalau udah sekali, dua kali, nggak hilang. Tambah berat. Intensitasnya, ya sudah langsung. Ke dokter. Atau ke tenaga kesehatan. Oke, jangan sampai. Untuk mendapatkan bantuan. Oke, jangan sampai. Yang kondisi seperti itu dibiarkan. Dan, apa yang namanya. Diacukan begitu saja. Iya. Iya, harus ditolong. Karena kan bisa fatal. Kalau tadi misalnya, ke psikologis nih. Depresi berat sampai mau bunuh diri, ya nanti bunuh diri beneran. Jadi sebelum itu terjadi, segeralah minta bantuan. Gitu. Jadi nggak bisa dibiarkan. Karena ini fatal akibatnya. Nah, untuk mengetahui bahwa yang dialami itu PMDD. Itu seperti apa? Ya tadi. Sakitnya tuh nggak hilang pakai obat. Sakitnya nggak hilang pakai obat. Depresinya tuh sangat berat. Sampai dia harus mengurung diri. Dia nggak mau ketemu orang. Keinginan untuk bunuh diri. Berarti yang terparahnya dari PMS berarti ya? Iya, betul. Lebih parah. Terparahnya. Kalau PMSnya masih bisa? Bisa pakai obat ya sirhat aja. Bisa. Kalau PMDD nggak bisa? Kadang masih bisa aktivitas sehari-hari. Kalau PMDD sih. Masih bisa sekolah. Masih bisa bekerja. Kalau PMDD tidak. Oke. Karena stres berlebihan itu? Iya. Nggak bisa. Bagaimana bisa? Dia kadang membawa dirinya sendiri pun nggak bisa. Nah, untuk tadi. Di rumah sakit pun biasanya berapa lama harus di... Tergantung. Dirawatnya berapa lama gitu ya? Tergantung. Ada yang cepat. Kalau misalnya pulihnya cepat. Tapi juga bisa juga lama. Kalau misalnya depresinya. Tapi ada yang dirawat, ada yang tidak. Tergantung. Yang pasti dia butuh obat gitu. Kadang kalau masalahnya psikologis, perlu bantuan tambahan terapi-terapi yang sifatnya psikologis. Misalnya behavioral therapy gitu misalnya. Jadi bukan sekedar obatnya itu obat minum saja. Tetapi juga bisa obatnya itu berupa perlakuan tertentu. Atau intervensi tertentu. Perlakuan khusus. Iya. Nah, tadi dokter bilang dari awal nih terapi-terapi-terapi. Di mana masyarakat bisa menemukan terapi tadi? Untuk yang ringan itu ke puskesmas itu bisa. Ada. Iya. Kalau untuk sampai beratus, sampai pingsan ke rumah sakit. Langsung IGD. Oke. Ringan bisa di puskesmas. Di rumah sakit terapinya terapi khusus? Tadi tergantung penyebabnya. Tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya sendiri hebat, anti nyeri bisa. Kan disuntikan. Lewat suntikan. Kalau misalnya klinisnya itu ada depresi yang kemudian ngamuk-ngamuk sampai ngamuk-ngamuk. Mengganggu orang, membahayakan orang lain dan lingkungannya. Ada bisa dirawat dulu bisa. Rawat dulu. Obatnya lewat suntik. Nanti setelah tenang. Biasanya baru dipulangkan. Biasanya sehari-dua hari tenang. Sehari-dua hari ya? Oke. Nggak usah khawatir berarti ketika ada kasus seperti itu. Tapi jarang sih yang kayak gitu. Karena hanya sebagian kecil ini. Jaring yang sampai kemudian dirawat di rumah sakit jiwa gitu misalnya. Dari seribu, satu? Iya. Iya. Tadi kan kalau di survei itu. Yang PMS-nya aja 90% taruh lagi tuh. Nah dari yang PMS ini yang mengalami PMDD itu paling hanya 1-2%. 1-2% ya. Sedikit banget ya. Nah kemudian kalau penyebab atau pemicu seseorang mengalami PMDD itu apa dok? Selain dari karena memang memasuki masa menstruasi atau ada faktor-faktor lain? Iya. Biasanya ada faktor bawaan dari dirinya yang punya penyakit sebelumnya. Nah misalnya dia sudah punya bawaan gampang stres, gampang depresi. Biasanya ini mah genetik diturunkan. Sehingga ketika PMS nih. Nah ini terpicu nih. Gampang stresannya itu. Jadi sampai berat bisa. Jadi faktor bawaan. Dia sebelumnya punya hipertensi indilalahnya. Pas lagi mens itu terjadi penumpukan cairan. dan mineral garam ya di dalam tubuh. Naiklah tensinya. Naik banget gitu. Sampai pingsan misalnya harus dibawa. Jadi ada bawaan. Faktor bawaan yang menyebabkan seseorang itu bisa jadi berat. Dari PMS ke lebih berat jadi PMDD. Atau pada saat itu dia capek banget, banyak kerjaan, kurang tidur, minum alkohol misalnya, merokok terus, makan tidak sehat gitu. Ya itu juga bisa menyebabkan dianya akhirnya jatuh ke kondisi PMDD yang berat. Nih, tapi PMDD nih dok, berbahaya tidak apakah perlu memang diobati atau akan menghilang dengan sendirinya. Bahaya ya tadi kan. Bahaya ya tadi bahaya ya. Ya nantinya juga hilang sih kalau misalnya pas menstruasinya itu terjadi atau mulai, hilang kan. Tapi sampai kehilangnya kan ini kan waktunya itu agak lama. Nanti keburu mati beneran kalau depresi, kalau nggak segera ditolong. Nah, bisa tidak nih, apa yang namanya, rasa sakit dan yang lain-lain, tapi menstruasi itu masih jalan. Udah jalan gitu maksudnya. Maksudnya, pada saat menstruasi sakitnya masih ada, bisa. Teorinya, hari kedua kan hilang. Kenyataannya ada yang masih, tapi nggak panjang biasanya, sehari dua hari aja. Sampai hari ketiga, kesananya sudah ganti lagi, keluhannya. Karena pedarahan yang banyak biasanya jadi lemes. Beda lagi keluhannya. Oh, beda lagi? Perutnya itu kan berasa besar. Kalau PMS itu, dadanya juga, payudaranya itu membesar. Itu juga sakit. Jadi sakitnya itu semuanya ya, kepalanya, dadanya, perutnya, kakinya, semuanya sakit. Tapi ketika mensnya sudah mulai, sudah mulai kendor biasanya, dadanya juga mulai kendor. Sakit-sakitnya mulai berkurang, begitu. Jadi yang sakit banget itu hari pertama. Oh, hari pertama aja. Iya, sering kali begitu. Oke. Itu mens hari keberapa sih? Oh, pantesan hari pertama. Nah, suka ada yang gini dok. Merasakan sakit. Merasakan sakit nih. Tapi ternyata juga nggak mens-mens gitu. Sakitnya yang lain berarti itu. Bukan karena... Bukan karena hormon mungkin. Bukan karena hormon ya? Sakit, tapi itu bukan PMS gitu maksudnya ya? Gejala-gejalanya sama. Gejala PMS. PMS, tapi nggak mens. Nggak mens. Orang sakit penyebabnya itu banyak. Khusus yang PMS itu karena gangguan hormonal. Kalau dia tidak men, artinya hamil gitu maksudnya. Biasanya. Itu bisa juga? Bisa badannya pada sakit. Tetapi, memang ketika ovulasi itu terjadi atau sel telur itu dikeluarkan, terjadi dinamika di dalam tubuh masalah hormonal. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian badannya itu sakit. Jadi kemudian kalau nanti lanjut hamil ya bisa juga. Oke, nah ini tipsnya nih dok, ketika sakit menjelang menstruasi seperti PMS atau PMDD tadi, langkah apa yang harus diambil? Supaya nggak terjadi. Ketika kita mengalami PMS misalnya, supaya lebih ringan, supaya nggak kemudian jatuh kepada PMDD gitu ya, apa yang dilakukan. Istirahat yang cukup, aktivitas ringan, olahraga ringan itu boleh dilakukan. Misalnya relaksasi, juga boleh yoga, meditasi, selain olahraga ya. Jadi aktivitas ini akan membuat tubuh kita itu menjadi lebih relax. Kemudian minum yang banyak air putih, jangan yang bersoda kopi gitu. Jadi itu akan memperlancar peredaran darah kita juga. Jadi kita mengurangilah rasa menyeri pada saat PMS itu. Kemudian ya hindarkan hal-hal yang kemudian nantinya memicu kepada pemikiran yang berat-berat. Kalau seandainya memang kita mengalami PMS supaya tidak jadi berat. Kalau misalnya kita dalam PMS itu kebanyakan merasa nggak mau makan nih, ada kan rasa tidak mau, ya dipaksakan tetap harus makan. Jadi intinya menjaga supaya tidak menjadi berat, jangan terlalu diikuti tuh perasaan-perasaan yang kemudian akan justru melemahkan badan kita. Lu lagi sakit, nggak mau nggak bisa gerak, padahal harus tetap bergerak. Tapi memang sih kadang menjadi sulit tidur, nggak apa-apa. Kalaupun ia nggak tidur istirahat, jangan kesana-kesini. Tidak banyak gerak ya? Iya, maksudnya bergerak tetap beraktifitas, tapi jangan yang heboh kesana-kesini. Ini kegiatan luar yang banyak gitu misalnya. Jadi akhirnya malah menambah berat gitu. Oke, jadi tadi harus banyak istirahat ya? Makanan bergisi, cairan cukup, hindarkan, pemicu yang membuat stres. Oke, mungkin satu ini dok, buat orang tua nih. Mungkin kasih tips juga kepada orang tua. Nggak perlu, iya untuk anak-anaknya nih. Nggak usah, nggak usah apa namanya? Nggak usah khawatir atau seperti apa, tangani apa yang harus dilakukan orang tua. Untuk orang tua ketika anak-anaknya mengalami PMS, dampingi support. Jadi maksudnya di support, butuh apa anak itu dipenuhi. Kemudian disabarin, jangan dicerewetin. Kamu tuh gimana, gini gitu, gini gitu. Yang ketiga, perhatikan apabila gejala memberat. Kan tadi, kalau sampai PMDD, segera anak kita tuh dibawa ke tenaga kesehatan. Tiga, sabar, support, jangan cerewet. Perhatikan gejala yang berat. Orang tua, begitu. Oke, itu untuk orang tua yang mungkin mengerti seperti apa yang harus dilakukan untuk anak-anaknya ketika masa-masa PMS tadi. Kalau tadi yang mengalami, kalau untuk seperti kita yang ada di sekilirin perempuan yang mengalami PMS parah atau PMDD, apa yang harus dilakukan dok? Kalau mengalami. Iya, kalau kita ada di sekitar orang-orang. Perempuan yang mengalami itu. Cowok apa cewek nih? Ya cowok-cewek. Ya semuanya. Iya, tadi sama aja. Berikan dukungan. Jangan terlalu diambil hati. Jangan pakai hati sih sebenarnya yang pertama. Jangan pakai hati. Berikan dukungan. Kemudian apabila teman kita membutuhkan bantuan karena menjadi parah, ayo disupport, didukung, dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke tenaga kesehatan. Gitu. Sebagai teman-temannya, jangan pakai hati. Jangan pakai hati. Ketika itu. Jangan bicara yang sensitif. Malah justru kita harus perhatian ke yang sedang PMS itu ya. Enak ya? Enak banget ya diperhatikan. Ya enak dong, kan perempuan gitu. Kira-kira kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya PMS itu hal yang alamiah. Jangan terlalu takut. Cegah untuk menjadi parah. Dengan tadi istirahat cukup makan bergisi, aktivitas ringan, relaksasi. Hindari hal-hal yang sensitif. Jadi natural aja. Jangan nanti, Aduh gimana gitu. Natural aja. Tapi waspada. Kayak COVID. Oke. Natural, tetap waspada. Kayak COVID. Dan jangan dijadikan sebuah permasalahan yang besar. Iya. Dan jangan jadi alasan untuk tidak melakukan apa-apa. Jangan jadikan alasan untuk Tadi. Nggak mau ikut ini, nggak mau ikut ini. Nggak mau pacaran. Gitu sih. Sepertinya sih supaya nggak manja aja. Yang pasti rugi sendiri ya. Iya. Kalau tadi. Jadi alesannya. Alesannya yang Yang ini bahkan justru tidak masuk akal. Dan bisa dilatih kok. Mengendalikan diri. Gimana cara melatihnya dok? Tadi dengan relaksasi. Dengan meditasi. Dan itu bisa. Kayak misalnya yoga juga bagus. Jadi silahkan diri sendiri yang memilih mau kayak apa. Mau yang mana yang mau dipilih untuk relaksasi. Oke. Datang aja nanti dibantu. Kamu gini gitu. Oh gitu. Siap. Jadi nggak usah khawatir apabila mengalami PMS atau PMDD. Sampai jahat. Kita-kita orang yang ada di sekitarnya. Kita bisa memperhatikan dan membantu mereka. Siap membantu. Untuk bisa melewati masa-masa PMS dan PMDD. Ada pesan mungkin untuk masyarakat dok? Untuk masyarakat yang tidak mengalami PMS. Pahami apa itu PMS. Support terhadap yang mengalami PMS. Jangan pakai hati. Waspada. Kalau berat, bantu. Oke. Dok, terima kasih banyak nih untuk kehadirannya di Dialog Podcast kali ini. Sukses selalu. Sama-sama. Dan sehat. Tetap berjuang untuk kesehatan masyarakat Kota Cirebon. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan Dialog Podcast. Dan nantikan Dialog Podcast di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Keep positive and stay humble. Terima kasih.